Pemerintah berencana mengizinkan masyarakat untuk kembali mudik di Lebaran 2021. Hal ini langsung mendapat respon positif dari sejumlah operator perusahaan bus dan pihak terminal bus. Sebelumnya wacana ini diungkap oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sejumlah operator perusahaan bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Rabu kemarin menyambut baik rencana kembali diizinkannya. Mudik Lebaran 2021 mendatang. Pasalnya selama pandemi, para perusahaan operator bus mengaku sulit untuk mendapatkan penumpang. Mereka berharap dengan kembali diizinkannya mudik Lebaran 2021, kondisi ekonomi akan kembali normal. Mudah-mudahan ya stabil lah. Ya semuanya untuk terminal biar rami semua lah gitu. Sekarang penumpang udah berapa Pak? Masih kosong. Masih kosong. Belum, belum ada persiapan nih Mas. Karena kan masih keadaan gini, belum stabil. Hal senada juga disampaikan oleh pihak pengelola Terminal Kalideres. Terkait hal itu, pihaknya berjanji akan menyediakan alat pendeteksi COVID-19 bagi masyarakat yang hendak mudik. Sekaligus menambah personil untuk mengantisipasi lonjakan para pemudik tahun ini. Ya, betul. Jadi dari wacana yang kemarin disampaikan Pak Menhub ya, tentang diperbolehkan mudik pada Lebaran 2021, saya menyambut baik ya. Menyambut baik dan kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Selain itu, pihak Terminal Kalideres juga akan memperlakukan pembatasan 70% penumpang di dalam armada bus agar bisa tetap menjaga jarak.